Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sebanyak 12 UMKM memamerkan produk barang dan jasanya. Mereka berasal dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan dalam rangka memeriakan pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Banjarmasin. Sebanyak 12 UMKM memamerkan produk barang dan jasanya. Mereka berasal dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Ini merupakan dalam rangka pola kemitraan untuk menghimpun para UMKM mempromosikan produk barang dan jasanya yang diselenggarakan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Banjarmasin berlangsung satu hari di lecture theater Beldingu LM. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Panitia Plaksana Iqbal Pirdausi kepada Banjar TV. Ini juga dalam rangka berkaitan dengan pola kemitraan, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia juga menghimpun para UMKM untuk mempromosikan produk barang dan jasa yang diberikan ruangan di depan dari gedung lecture building ini. Oke, berapa UMKM yang diikuti Pak? Ini UMKM yang diikuti kurang lebih 12 UMKM. Dari mana saja Pak? Dari mahasiswa? Dari mahasiswa yang dibina oleh universitas yang ada di Kalimantan Selatan, terutama WLM, Indonesia, Indonesia, Banjarmasin, dan Ufaya. Diharapkan dengan wadah ini, para UMKM dari Perguluan Tinggi di Kalsel semakin maju dan berkembang dengan fasilitas yang disediakan tersebut. Rizali Apandi, Banjar TV